Halo anak-anak semuanya. Good morning everyone. How are you today? I hope you find it at home. Sehingga ya channel Yustasweet ini terus-terus berkembang ya karena dukungan dari anak-anak juga, orang pemurid dan semua teman-teman ibu guru ya. Oke ibu usapah dulu ya. Halo guys. Halo everyone. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustasweet. Oke guys, before you continue watching Yustasweet video, don't forget to press subscribe button, press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube, keep following Yustasweet, interesting, and cool video. Continue to create, develop talents, good luck with that. Oke guys, to my video channel Yustasweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasweet, it finished. Oke, thank you. Oke anak-anak, disini ibu guru sudah tampilkan teks doa bapak kami ya. Kita sebelum belajar, kita berdoa dulu. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit in mind. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. On earth it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass, as we forgive to move trespass against us, and lead us not into temptation, but liberate us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be worth without an email. Glory in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit in mind. Oke anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Dan disini ibu sudah tampilkan teks. Kita baca sama-sama. Beni, anak yang pandai. Ini adalah lanjutan materi yang kemarin anak-anak ya. Beni selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Beni ditunjuk oleh ibu guru. Beni diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Nah, jadi anak-anak ada lagu biasanya, lagu judul anak-anak itu Paman Datang ya. Sebenarnya itu bisa kita nyanyikan. Bisa juga dibacakan menjadi puisi. Anak-anak ya. Kalau kita misalnya bacanya seperti puisi. Ini kan ada judul lirik lagu. Sebenarnya ini lirik lagu anak-anak. Kalau kita bacanya seperti puisi, berarti kita harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresinya. Ini kan judulnya Paman Datang. Ya anak-anak, jadi kalau Paman Datang berarti kan senang. Karena kedatangan keluarga kita kan dari desa. Nah, jadi kemarin Paman Datang. Ya itu ada intonasinya anak-anak kalau kita membacakan puisi. Paman ku dari desa. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak ini sebenarnya lagu ya. Mungkin ada yang sudah tahu lagunya. Mungkin kita nyanyi sama-sama dulu anak-anak ya. Kemari Paman Datang. Paman ku dari desa. Di bawah kanya rambutan pisang dan sayur mayur. Segala rupa bercerita Paman. Tentang ternyaknya berkembang biak semua. Padaku Paman berjanji. Menajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai. Turun ke sawah. Mengiring kerbau ke tanda. Nah, bagus ya anak-anak ya. Oke, mau diulang lagi sekali. Kita ulang aja ya anak-anak ya. Biar happy-happy hari ini. Kemarin Paman Datang. Paman ku dari desa. Di bawah kanya rambutan pisang dan sayur mayur. Segala rupa bercerita Paman. Tentang ternyaknya berkembang biak semua. Baik kedua. Paman padaku Paman berjanji. Mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai. Turun ke sawah. Mengiring kerbau ke kandang. Oke, jadi kalau ada salah-salah harap maklum ya. Oke, anak-anak kita lanjut aja ya. Ke slide berikutnya yang berhubungan dengan teks atau lirik lagu yang tadi kita nyanyikan. Nah, sekarang kita ada menemukan kosa kata di dalam puisi tadi atau lirik lagu tadi ya. Kosa kata itu adalah kata-kata yang memiliki arti ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat ada ternak. Apa sih ternak? Ternak adalah binatang yang dipiara atau yang dipelihara. Contohnya misalnya lembu, guda, kambi, ayam, sapi, semua hewan-hewan yang kita pelihara ya. Itu namanya hewan ternak. Untuk dibiarkan dengan tujuan produksi. Dibiarkan itu maksudnya dikembang biarkan anak-anak ya. Dengan tujuan produksi. Oke. Kita lanjut ya ke slide yang berikutnya. Nah, berikutnya adalah kata-kosa kata berkembang biak. Yang terdapat pada lirik lagu tadi atau teks puisi tadi ya anak-anak. Berkembang biak artinya bertambah banyak atau tentang tanaman atau tentang piaraan atau tentang hewan peliharaan dan sebagainya ya. Oke, kita lihat lagi apakah ada kosa kata berikutnya. Nah, jadi di teks tadi atau di lirik lagu tadi ada lagi kosa kata girang. Girang artinya adalah riang gembira. Ya, seperti yang ibu tampilkan gambar di sini kan. Nah, ini kan gambarnya riang gembira di sini. Ada gambar kartunnya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada lagi kosa kata artinya terperi. Apa sih terperi? Nah, oh ternyata terperi adalah terduga, tersangka, terhitung ya. Ini arti-arti kosa katanya anak-anak. Oke, ibu lagu-lagu lanjut lagi. Nah, jadi di teks tadi atau di lirik lagu Taman Datang tadi ada lagi kosa katanya mengiring. Apa sih mengiring? Oh, mengiring adalah menghalau binatang ke suatu tempat. Misalnya mengiring hewan masuk ke dalam kandang, atau mengiring hewan mandi di sungai, bisa gitu. Atau mengiring hewan ke taman gitu ya, untuk makan rumput. Misalnya gitu. Menghalau binatang ke suatu tempat. Oke, ibu lanjutkan lagi. Nah, anak-anak ini ibu tampilkan ada puisi anak-anak ya, dengan judul Lingkunganku. Jadi ini bukan lagu, kalau ini beneran puisi. Jadi ini nggak bisa ibu nyanyikan ya. Jadi kalau puisi itu harus dibacakan dengan intonasinya. Sekarang kita belajar ya, kita belajar membaca puisi. Di pagi hari ku terbang dari tidurku. Ku melihat ke kiri, ke kanan, banyak sampah berdebaran. Lanjut, kita ke slide berikutnya. Kita belajar anak-anak ya. Mengapa manusia tidak mau menjaga kelestarian kita? Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga kelestarian lingkungan? Kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar bersih. Oke. Oke, ini sama ya anak-anak ya. Ini sama teksnya. Kita lanjut ya. Jika lingkungan sudah bersih, lingkungan kita pun menjadi sehat. Jika tidak ada lagi sampah berdebaran, kita pun merasa nyaman. Oke, kita lanjut lagi ke teks berikutnya. Itulah kita harus menjaga lingkungan kita agar menjadi lingkungan yang bersih dan menjadi lingkungan yang sehat. Oke, kita lanjut lagi anak-anak ya. Nah, jadi sampai disitu tadi ya. Teks kuisinya anak-anak ya. Kita belajar sama-sama. Nanti anak-anak belajar lagi di rumah. Anak-anak bisa lihat di buku paket tema 5 yang sudah ibu guru pinjamkan. Oke, anak-anak tadi terputus ya waktunya. Ada gangguan sedikit. Ibu guru ulangi lagi ya. Oke, ibu guru ulangi lagi. Tadi ada terpotong. Pemilihan ketua kelas, ibu ulangi. Pada hari ini, kelas Benny bermusyawarah. Nah, Benny dan temannya bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan dua orang siswa calon ketua kelas. Nah, kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Benny dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Nah, caranya dengan musyawarah lagi anak-anak. Akhirnya yang terpilih adalah Udin. Nah, Udin yang terpilih sebagai ketua kelas. Jadi, Edo-nya kalah ya. Tapi, kalah hanya mungkin beda berapa skor gitu ya. Nah, karena Udin menjadi ketua kelas, Jadi, Edo menerima dengan Legowo. Berarti, Edo ini yang menjadi wakil ketua kelas ya. Menerima dengan Legowo itu artinya anak-anak menerima dengan ikhlas ya. Dengan skor tip. Jadi, kalau kita kalah dalam suatu perlombaan, kita kalah dalam suatu pertandingan atau permainan, ya kita harus bersifat skor tip. Skor tip itu artinya kita ikhlas dengan keputusan yang diterima ya. Seperti itu anak-anak. Nah, jadi ini kan mungkin banyak teman-temannya satu kelas yang memilih Udin. Akhirnya Udin jadi pemenangnya untuk jadi ketua kelas. Nah, Edo yang tidak terlalu banyak dipilih oleh temannya, harus menerima dengan Legowo ikhlas. Oke, sekarang kita menjawab pertanyaan anak-anak ya berdasarkan teks yang tadi. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Jawabnya, Musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya. Yang kedua, sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Nah, nama calonnya ada Udin dan Edo. Yang ketiga, bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Nah, jawabannya adalah Udin terpilih sebagai ketua kelas. Dan Edo menerima dengan Legowo atau dengan ikhlas atau dengan sportif. Oke, empat. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Jawabannya, Edo menerima dengan Legowo. Oke, kita lanjut lagi. Kelima, mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Dan berikan alasanmu. Iya, jawabannya agar keputusan yang diambil tidak berat sebelah dan adil. Ya, bersifat adil. Maka harus dilakukan musyawarah, anak-anak. Oke. Nah, sekarang ada teks. Pengalamanku bermusyawarah. Setiap sekolah libur panjang, maka ayah dan ibu akan membawa kami berlibur ke luar kota. Kami menentukan tujuan liburan dengan musyawarah yang diawali dengan dua pilihan destinasi dari ayah dan ibu. Jadi dia mau pergi liburan, anak-anak ya. Jadi ada dua pilihan. Oke, kita lanjut. Kemudian saya dan adik pun menentukan tujuan liburan yang hendak kami datangi, yang mana kadang pilihan adik berbeda dengan pilihanku. Kami pun diminta ayah dan ibu untuk beremuk dengan merinci. Kelebihan dan kekurangan masing-masing tujuan wisata yang kami inginkan, jika sudah sepakat pada satu pilihan, maka ayah dan ibu pun memutuskan tujuan wisata kami. Kebiasaan ini sudah semacam tradisi di keluarga kami. Oke, nah jadi gitu ya. Jadi ceritanya di keluarga mereka itu akan mengadakan liburan, anak-anak. Nah, liburan tapi ada dua pilihan tempat. Mungkin ada yang mau ke pantai, mungkin ada lagi yang mau ke kebun binatang. Nah, jadi mereka musyawarahkan di dalam keluarga mereka. Nah, misalnya papanya mau kemana, mamanya mau kemana. Akhirnya dipilih suara yang terbanyak. Oh, lebih banyak mau liburan ke pantai. Yang mau liburan ke kebun binatang mungkin hanya dua orang. Yang ingin liburan ke pantai ada enam orang misalnya. Maka dipilih suara yang terbanyak. Akhirnya mereka ambil keputusan. Akhirnya liburannya ke pantai. Seperti itu, anak-anak. Itu maksudnya kita musyawarah. Mengambil keputusan bersama-sama. Jadi tidak egois, tidak masing-masing. Seperti itu. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, anak-anak ya. Jadi materinya tidak terlalu banyak. Jadi nanti anak-anak simak lagi materinya. Kalau ada yang ingin dicatat, silahkan. Kosak-kosak kata tadi yang penting-penting silahkan dicatat ya. Oke, kita tutup dengan berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in mind. How Mary, full of Christ, the Lord is with you. Blessed are too among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. How Mary, Mother of God, pray for all sinners, now and the heart of our love, did, Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall speak, world with heart and even. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in mind. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you. See you tomorrow. See you. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!